Penyerang asal Jepang Kenzo Nambu menjadi pemain tersubur kedua bagi pasukan Ramang di Liga 1 2022-2023. Sebagai pemain asing, jumlah pertandingan Kenzo Nambu untuk pasukan Ramang tergolong banyak. Dari 34 laga semusim, dia diturunkan dalam 31 pertandingan. Pesepak bola 30 tahun ini hanya 23 kali diturunkan sebagai starter squad pasukan Ramang. Tetapi dia cukup efektif sebab dia bermain sebanyak 1829 menit dari 31 kali diturunkan. Kenzo Nambu juga mencetak 9 gol, 2 asis dan 12 umpan kunci. Dari 9 gol yang telah berhasil dicetaknya, ada 5 gol Kenzo Nambu yang terbaik menurut channel pasukan Ramang PSM. Penasaran dengan gol terbaik milik Kenzo Nambu? Yuk kita bahas bersama-sama. Gol Kenzo Nambu yang terbaik urutan ke-5 saat melawan Persija Jakarta. Berawal dari kombinasi passing yang diberikan oleh Yaakob kepada Wiljan Pluim. Pluim pun memberi umpan kepada Kenzo Nambu yang berlari ke dalam kotak penalti. Di depan gawang Kenzo Nambu hanya berhadapan dengan keeper dan melesatkan gol di sebelah kanan keeper. Pergerakan Kenzo Nambu ini membuat back lawan terheran-heran karena dia bergerak tanpa dikawal lawan. Bahkan beberapa back lawan dengan santainya hanya melihat Kenzo menendang bola ke gawang. Uniknya gol yang diciptakan Kenzo Nambu ini tidak menggunakan kaki terbaiknya. Maka tak heran jika momen ini menjadi salah satu gol terbaik Kenzo menurut channel pasukan Ramang PSM. Gol Kenzo Nambu yang terbaik keempat saat melawan Persita Tangrang. Kenzo Nambu menerima umpan lambung Yaakob Sayuri dari sebelah kanan. Kenzo pun mengontrol bola dengan tenang pas di kaki kanannya. Dengan ketenangannya, Kenzo mampu melewati satu back lawan lalu melesatkan tendangan keras yang akurat di sebelah kanan tiang jauh. Kenzo Nambu mencetak gol dari sektor atau situasi yang sama ketika Yance Sayuri mencetak gol yang kedua. Sama-sama mencetak gol di dalam kotak penalti lawan, menggunakan kaki sebelah kiri. Gol Kenzo Nambu yang terbaik ketiga saat melawan Bali United. Gol Kenzo Nambu ini mampu mengembalikan semangat pemain pasukan Ramang karena di babak pertama telah tertinggal 2-0 oleh Bali United. Masuknya tiga pemain, Kenzo Nambu, Rizky Eka dan Pluim mampu merubah permainan pasukan Ramang. Gol Kenzo Nambu pun tidak lepas dari kerjasama dari tiga pemain yang baru masuk. Kerjasama 1-2 oleh Everton, Pluim, Rizky Eka dan diakhiri tendangan keras oleh Kenzo Nambu ketiang kiri lawan, membuat pemain Bali tak berkutik. Gol Kenzo ini adalah gol pembuka menyelamatkan pasukan Ramang dari kekalahan di kandang lawan. Gol Kenzo Nambu yang terbaik kedua saat melawan PSIS Semarang. Kenzo Nambu mampu mencetak gol terbaik saat menjamu PSIS Semarang di menit injury time. Saat itu Kenzo lagi-lagi menerima umpan dari sebelah kanan oleh Wiljan Pluim. Dengan percaya diri dia menkeping sedikit bola dan melesatkan tendangan keras di pojok bawah sebelah kanan keeper. Gol Kenzo ini termasuk gol yang terbaik karena Kenzo mencetak gol dari luar kotak penalti menggunakan kaki kanannya. Di laga ini Kenzo Nambu mencetak beres pertamanya bersama pasukan Ramang, dia mencetak gol tercepat di awal laga dan gol keduanya yang termasuk gol terbaik dicetaknya di menit akhir waktu normal. Gol Kenzo Nambu yang terbaik ke-1 saat melawan Madura United. Gol Kenzo Nambu kali ini dicetaknya dari jarak yang tidak biasa. Dia mencetak gol dari jarak yang cukup jauh dari tengah lapangan. Golnya ini sekaligus penutup gol untuk pasukan Ramang di laga itu. Sekaligus golnya mengunci kelar juara Liga 1 di musim ini. Gol sensasionalnya ini berawal dari kesalahan Zulfiandi yang meremehkan gerakan Kenzo Nambu. Dengan jeli Kenzo melihat keeper Madura jauh dari gawangnya dan melesatkan tendangan yang begitu akurat masuk di tengah gawang Madura United. Itulah gol-gol terbaik yang dicetak oleh Kenzo Nambu bersama pasukan Ramang di musim ini. Menurut teman-teman mana gol Kenzo Nambu yang paling terbaik? Tulis jawaban kalian di bawah kolom komentar ya. Terima kasih banyak telah menonton berita terbaru dari channel pasukan Ramang PSM. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bertambah semangat membuat konten-konten terupdate pasukan Ramang berikutnya. Terima kasih telah menonton!